Pemirsa pemerintah resmi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan sebagai pengganti PP nomor 36 tahun 2021. Aturan tersebut mencangkup formula perhitungan baru terkait upah minimum sehingga UMP tahun 2024 dipastikan tetap akan mengalami kenaikan. Namun Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menilai jika mengacu pada PP nomor 51 tahun 2023 kenaikan UMP diyakini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan pekerja yakni sebesar 15% melainkan hanya akan naik di bawah 5% atau di bawah 7% Mirah memastikan para pekerja akan menolak kenaikan UMP jika tidak sesuai harapan. Aksi turun ke jalan secara besar-besaran pun akan dilakukan menuntut agar PP nomor 51 ditiadakan karena hanya akan menjadikan kenaikan UMP jauh dari harapan para pekerja yakni di angka 15%. Angka tersebut dinilai sebagai angka kompromi dari Serikat Pekerja karena sesungguhnya jika mengacu inflasi serta pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak kenaikan UMP berada di angka 20%. Kalau menggunakan PP 51 tahun 2023 yang baru ditetapkan kemarin dengan formula terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan koefisien nilai tertentu maka ya kami bukan mendalui ya kami pastikan itu angka sekitar di bawah 5 sampai 7% saja karena masih ada angka koefisien nilai tertentu itu nah koefisien nilai tertentu itu adalah angka pembatasan yang 0,1 sampai 0,3 itu dan itu yang bikin angka kenaikannya dipastikan tidak akan lebih daripada 5 atau 7% di bawah ya selamat menikmati